Halo Piknikers, Assalamualaikum Senang banget ketemu lagi dengan kamu Kali ini kita mau ajak kamu untuk nge-trip Alia short trip ya sebenarnya Piknikers ya Tapi kali ini Piknikers punya itinerary yang sedikit berbeda Karena kita tuh nge-tripnya menggunakan bis Jadi kali ini kita mau jalan dari Jakarta sampai ke Yogyakarta Dan sedikit melipir ke Gunung Kidul Uwis, sepuluh ya, enak banget ya kita tempat Gunung Dutangi ya Kita mau ibadah selat tidur Dijamak sama asam sekarang ya Bapak Ibu Ya yang masih tidur mau dibangunkan Biar nanti tidak bingung kok kita mampir di masjid mau ngapain gitu Piknikers karena kebetulan kita nge-trip menggunakan jasa tour and travel Jadi kita menggunakan bis ukuran besar Dan rute kita tuh dari Jakarta, Solo, Klaten Sampai nanti kita sampai ke Yogyakarta Kalau misalnya kamu kebetulan kayak kita yang sampai di Kota Klaten terus pas banget jamnya solat Kamu bisa mampir ke salah satu masjid besar yang ada di Kota Klaten Namanya adalah Masjid Agung Al-Aqso, Kota Klaten Lokasi Masjid Agung Al-Aqso ini strategis banget karena berada di jalan utama Solo, Klaten Dan lokasi parkirnya juga luas banget Tidak hanya menampung kendaraan roda empat Tapi juga bes besar Piknikers Masjid Al-Aqso, Kota Klaten Ini merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Kota Klaten Yang mampu menampung cukup banyak jamaah Kamu bisa lihat arsitekturnya tuh Sepertinya mengadopsi timur tengah ya Piknikers Untuk kamu yang mau istirahat sejenak Sambil menikmati udara Kota Klaten Habis perjalanan jauh Kamu bisa rehat sejenak di beberapa spot taman yang rindang disini Kalau misalnya kamu kebetulan bawa makanan Dan mungkin mau sambil makan Sepertinya diperbolehkan ya Piknikers oleh pihak masjid Asal jangan buang sampah Sembarangan Nah Piknikers kebetulan karena kita ikut tour dengan travel Kita juga dapat nasi box untuk makan siang Jadi kita makan dulu yuk Piknikers kebetulan kita tuh ngambil tripnya sekitar 3 malam 2 hari ya ke Piknikers Kalau nggak salah Karena kita berangkat dari Jakarta tuh sore hari Supaya kita bisa bobok di bis aja Karena paketnya tuh paket hemat aja ya Piknikers Jadi akhirnya kita nginep satu malam di salah satu hotel yang deket banget sama Malioboro nanti Terus kita lanjut lagi nge-trip untuk beberapa spot wisata dan lanjut pulang ke Jakarta Jadi lumayan pendek ya sebenarnya perjalanan ini Tapi karena kita gunakan tour and travel Itinerary-nya cukup padat So kalau kamu misalnya mau cari referensi Kira-kira kemana aja ya Yang menghabiskan waktu 2 hari 3 malam Jakarta-Jogja Kira-kira ngapain aja ke Jogja Pastinya kita nggak cuma ke Jogja Tapi kita juga ke Magelang nantinya Nah perjalanan kita pertama ini Alias ke spot wisata Kita mau ke daerah Gunung Kidul Sayangnya disini tuh lagi ada longsor ya Piknikers Jadi sebelum ikonnya Handayani Gunung Kidul itu ada longsor sedikit Jadi agak tersendat Untuk perjalanannya Untuk sistem buka-tutup Dan untuk nanti sehabis kita di Hea Skyview Nanti kita akan makan nasi di sore Menjelang malam Di Sidokumpul Ya di Sidokumpul rumah makannya Ada di sebelah kanan Bapak Ibu Yang ada halep putih itu Jadi kita akan menonton Bintang-bintang berkejut di bawah Kalau waktunya pas gitu Itu ada di sebelah kanan Bapak Ibu semuanya Nah nanti sehabis ini silahkan dilihat Sebelah kanan Bapak Ibu Kencuk deh Hah? Ini gak nambah ibu rindu ya Oh rata Oh tambah-tambah lah Sebelah kanan bisa dilihat Bapak Ibu semuanya Kita bisa melihat sehabis ini Jogja dari atas Kotanya Jogja dari atas Barangkali juga kelihatan Gunung berapinya Nah di sebelah kanan Bapak Ibu sehabis ini Satu Dua Tiga Kita melihat Anggayani hijau aman Normatif Minamis Anggayani hijau aman Yakin asas Asia semuanya Tambah Hingga 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 Jadi sebelah kanan sih Anggayani ya Dan itu ada Topengnya Bapak Ibu itu Melambangkan bahwa di Kabupaten Gunung-Gitur juga ada Sebuah tempat Namanya adalah Desa Bubuk Yang memproduksi Pepeng Bapak Ibu semuanya Jadi disini Di kerajianannya Disini Bosen kalau ke sini Bosen 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 Anggayani hijau Anggayani hijau Itu kalau cewek Kok cewek yang berpuali Kalau cowok yang kan doyut Anggayani Anggayani Nah sebelah kiri Bapak Ibu semuanya ini Juga akan dibangun Taman Bapak Ibu semuanya Jadi wajah baru Kabupaten Gunung-Gitur Bisa ada di sebelah kiri Tapi tulisannya diilangi ya Tulisannya enggak Sementara Sementara Dibanggar dulu Karena mau dibikin ikon Kalau kemarin Bapak Ibu semuanya Di sebelah kiri itu Ada Batu Batu nelayan Karena memang Kabupaten Gunung-Gitur ini Untuk Pendapatan Dari Yang terbanyak Untuk Pendapatan Daerahnya Dari nelayan Walaupun Sektor pariwisata Adalah Banyak disini Masuknya wisatawan Banyak Masuknya Di sebelah kiri Yang terbanyak disini Paling banyak Dari sektor nelayan Bapak Ibu semuanya Tadi sebelah kanan Disitu ada Tulisan Gunung-Gitur Perlu Masa Ibu ketahui Bahwa di Gunung-Gitur Sudah Masuk Sebagai kawasan Geosep Yang diakui oleh UNESCO Dan merupakan Geosep Yang berada Di tiga Provinsi Dan tiga Kabupaten Tiga Tiga Yang diakui Tiga Tiga ?? Hah Kan Seng Nini policial Contoh Berarti Harus sebentar lagi sampai nih bu 5 menit lagi kita sampai Berapa jam? Sampai Maret Ini guys jadi destinasi Wisata yang pertama yang mau kita datengin Ini adalah Heha Sky View yang lokasinya tuh Gak jauh dari ikon Handayani atau ikon Gunung Kidul Handayani Jadi gak jauh dari lokasi itu Kamu tinggal belok kanan dan menyusuri Jalanan yang gak begitu Lebar tapi kalau misalnya bis besar aja Bisa masuk apalagi kendaraan pribadi Ya piknikers so jalan ini masih Terhitung aman untuk kamu lalui Bayung-bayung itu ibu bapak Nah di bawah bayung-bayung Setelah kanan bapak ibu semuanya Malah masang masnya Alam mas Wawak gantul wawak Anak kucile wawak Nah piknikers ini adalah lokasi Parkir bis untuk kamu yang mau ke Heha Sky View Tapi untuk kendaraan pribadi Ada kantong parkir tersendiri Yang lokasinya gak jauh dari pintu Masuknya Heha Sky View Sebelum kamu masuk ke Heha Kamu butuh untuk intip ini dulu Sapu Jagat Community Jadi buat kamu yang pengen nge-trip Dengan cara yang berbeda Mungkin mau naik kendaraan jeep Dan muter-muter ke sekitaran Heha View Untuk mengunjungi beberapa spot wisata Itu bisa jadi pilihan Oke piknikers sekarang saatnya kita explore Heha Sky View Kira-kira ada apa aja disini ya piknikers So kita sudah masuk ke dalamnya Tadi kamu dipandu Atau disambut Dengan payung-payung cantik ya piknikers Nah berikutnya disini tuh Di sebelah kanan Kamu akan disambut dengan Tempat foto Yang disini tuh Banyak banget gembok Yang ada ya piknikers Jadi disini Namanya itu adalah Love Lock Jadi yang punya Janji cinta Mungkin bisa dikunci disitu ya piknikers ya Pakai gembok cinta Nah selain itu Kamu bisa juga Mendapatkan beberapa spot Yang ada disini Seperti resto Juga spot untuk Foto-foto Yang latar belakangnya tuh Cantik banget So kamu bisa Melihat Kota Suasana kota Kayaknya kalau malem juga cocok disini ya piknikers Ditemani bintang-bintang Sambil makan makanan yang Yummy banget So Ada beberapa spot yang ada disini Yang berbayar ya piknikers Dan kamu akan difoto dengan Fotografer yang profesional Tapi kalau misalnya kamu gak mau spot yang berbayar Kamu bisa juga cari spot-spot yang gratisan Karena juga banyak spot cantik yang ada disini Tapi gratis Piknikers disini tuh banyak banget Stun-stun makanan Dan kali ini kita pilih Ada sejalan roti Disini tuh rotinya enak banget Lembut Dan juga harganya masih terjangkau lah ya Sekitar 20 ribuan Untuk satu paket ini Dan itu tuh kenyang banget Nah untuk air kelapa mudanya sendiri Ini tuh 25 ribu Tapi airnya tuh banyak Dan lumayan apa ya Pastinya menyegarkan piknikers Jadi ini tuh perpaduan yang keren Jadi keren dan enak Jadi kalau misalnya kamu kesini Mungkin kamu bisa coba pilihan kita ya Kalau misalnya sudah puas-puasan di Heha Skyview Kamu bisa lanjut untuk masuk ke gift shop Karena disini banyak banget penak-penik cantik Dan harganya juga kayaknya masih terjangkau Jadi silahkan pilih-pilih Mungkin ada yang cocok Yang bisa kamu gunakan untuk Oleh-oleh nantinya ya Ini kan setelah kita Puas meng-explore Heha Skyview Lanjut kita untuk Meng-explore tempat selanjutnya Ini adalah SKP SKP ini banyak spot untuk foto juga Nah karena tadi janji dari travel Kita mau makan malam disana Jadi kita makan malam Ditemani view cantik Lanjut lagi perjalanan Karena udah mulai malam ya Piknikers Akhirnya kita lanjut perjalanan Untuk ke Malioboro Jadi hotel kita tuh Nggak terlalu jauh dari Malioboro Kalau misalnya agak mau capek-capek dikit Tinggal jalan kaki aja Nah ini suasana malam di Malioboro ya Piknikers Ini kebetulan weekend Nah kamu bisa lihat disini Nggak cuma sedikit macet-macetan Tapi kamu juga bisa melihat Ada festival music sepertinya disini ya Jadi Malioboro tuh Kalau weekend tumpah banget ya Piknikers Alias seru banget Buat kamu yang Mau jalan-jalan Yang mau belanja bisa Cuma mau nongkrong-nongkrong sekitaran Nah setelah capek Lihat Malioboro Kita mau melipir untuk nyoba Oseng Mercon Bunarti Yang legendaris itu loh Piknikers Karena besok kita mau Cus langsung ke destinasi selanjutnya Kita putuskan untuk malamnya Cari oleh-oleh Mbak Pia Patuk Dan yang kita dipilih adalah Kali ini Pusat oleh-oleh Pasar Patuk 25 Disini tuh kamu bisa dapet Mbak Pia Langsung Panas-panas Fresh from the oven Oke piknikers Waktunya untuk istirahat Kita nginep di Patra Malioboro Hotel Yang lokasinya tuh Gak jauh dari Malioboro Jadi kalau misalnya malamnya Kamu mau Explore ke Teras Untuk belanja-belanja Atau sekedar cari-cari makanan Kamu Bisa langsung dari hotel ya piknikers Mau jalan kaki oke Cari beca juga oke Nah paginya kita Sarapan dulu Disini tuh Sarapannya Banyak banget pilihannya Dan rasanya juga oke Pelaniannya juga Friendly Dan hospitality-nya Good lah piknikers ya Dan yang pasti Tempat ini tuh Strategis banget Kalau misalnya Kamu emang Niat banget Untuk Ngexplore Malioboro Piknikers Perjalanan selanjutnya Pagi-pagi Setelah sarapan Siangan dikit Sekitar jam 9-10-an Kita mampir ke Tempo Gelato Yang cabang Taman siswa Karena disini tuh Lokasinya Lumayan besar ya Kalau misalnya kamu Emang ngetrip Bareng-bareng Dan orangnya banyak Jadi kamu bisa Mampir kesini Untuk ngerasain Gelatonya Yang fenomenal itu Jadi disini tuh Banyak banget Rasa gelato Dengan berbagai rasa Dan racikannya tuh Kamu bisa pilih-pilih ya Piknikers Kamu bisa langsung Datang ke kasir Untuk pilih cup Cup terkecilnya itu Sekitar 25.000 rupiah Kamu bisa Minta Racikannya Seperti apa Nanti akan dilayani Piknikers Kita mau lanjut Untuk cari-cari batik Nah Kita mau Mampir ke Batik Yudhistira Yudhistira Yang masih lokasinya tuh Deket banget Sama Tempo Gelato Yaitu di Taman Siswa Jadi disini tuh Ada Dua lantai ya Piknikers Jadi kamu bisa Explore Batik Untuk pria Wanita Dan juga Anak-anak Khusus di Lantai 1 Itu digunakan Untuk Parkiran Kendaraan Jadi kamu harus Naik ke lantai 2 Dan 3 Untuk cari-cari Fashion Apa yang bisa Kamu bawa pulang Mungkin untuk Oleh-oleh Atau mungkin Untuk kamu Pakai sendiri Size-nya Dari yang kecil Sampai jumbo Ada ya Piknikers Untuk harganya Juga variatif Banget Dan Kamu bisa Sesuaikan Dengan budget Kalau misalnya Kamu lagi cari-cari Hem Atau Kemeja batik Disini tuh Ukurannya oke Warnanya macem-macem Bahannya juga Macem-macem Nah Piknikers Capek Belanja batik Saatnya Makan siang Nah Makan siangnya Kali ini tuh Di Ingkung Grobok Buat kamu yang cari Makan-makanan khas Jawa Disini tuh Disediakan ya Piknikers Karena kebetulan Kami ikut paket wisata Jadi makan siangnya itu Sudah disediakan Untuk rasanya sendiri Lumayan oke ya Piknikers Dan Kayaknya Paketnya memang gak terlalu banyak pilihan Memang tergantung dengan paket wisatanya Tapi kalau misalnya mau Nambah additional menu Ya paketnya macem-macem lah disini Jadi tergantung pilihan kamu Kali ini kita tuh makan ada sayur soft Ayam gorengnya juga yummy Dan tempe kemulnya itu ya Piknikers Enak banget Piknikers kita mau lanjut perjalanan ke Magelang Jadi dari Jogja ke Magelang ya Piknikers Nah di Magelang ini kita mau mampir ke dua destinasi wisata Kemana aja Pokoknya kamu harus pantengin terus video kita Yang pasti lokasinya itu Menarik untuk yang suka foto-foto Karena kamu bisa ketemu dengan Santorini Maksudnya adalah kamu bisa foto dengan latar Santorini Dan beberapa Latar Jalan setapak yang pokoknya Aesthetik dan instagramable banget Buat kamu yang suka foto Kita disini Satu jam Sekarang jam Setengah dua pak Mas Ade Berarti setengah empat Kita sudah Piknikers destinasi kita selanjutnya Ini masih ada di daerah Sleman ya Piknikers Jadi sebelum kita lanjut ke Magelang Kita mau mampir ke Bumi Merapi Ini merupakan Argo wisata Tapi disini kamu bisa menikmati Suasana yang Keren Yang khususnya buat kamu yang suka banget foto-foto Kamu bisa ketemu dengan Kota yang indah gitu ya Piknikers Karena disini tuh Ada salah satu Spot wisata Yang bangunannya tuh Mirip dengan Santorini yang ada di Yunani Buat kamu yang misalnya mau paket Untuk sewa pakaian Disini juga ada Terus kalau misalnya kamu suka foto-foto Di gang-gang yang Tematik Disini juga ada Piknikers Udah dulu Ngebahas tentang Bumi Merapinya Kita mau langsung Lanjut ke Magelang Tepatnya tuh Kita mau Menikmati suasana Di sore hari Sebelum kita Balik ke Jakarta Kita mau menikmati Suasana di sekitaran Borobudur Kira-kira kemana Ikutin terus Perjalanannya ya Kita sekarang sudah Melaju nih Piknikers Disini ada VW-VW cantik Nah tempatnya kita ada di sekitaran Candi Borobudur Di sebelah kanan ini Adalah Kawasan Candi Borobudur Tuh kita intip sedikit ya Kelihatan setupanya Kita mau lanjut terus Disini juga ada Destinasi wisata Suvarga Bumi Borobudur Buat kamu yang menikmati Suasana Nyaman Plus dengan Suasana pesawahan Kamu bisa mampir ke sini ya Piknikers Di Suvarga Bumi Disini juga ada Beberapa Penginapan Atau hotel Ternama ya Piknikers Ada pelataran Lalu Eh kita ketemu lagi Dengan barisan VW-VW cantik ya Piknikers Ini tuh lagi ngetren banget Untuk berkunjung ke Kalau gak salah tuh Desa wisata ya Jadi kalau misalnya Kamu menyewa VW Kamu akan diantarkan Untuk paket wisata Ke desa wisata Nah kamu akan Dikenalkan Dengan kearifan lokal Dengan kegiatan membatik Atau mungkin Kegiatan Yang lain ya Piknikers Tapi yang pasti Kamu akan diajak Makan kulineran Khas Yogyakarta Piknikers Kalau ngomongin VW-nya udah Kita mau lanjut lagi Perjalanan Masuk lagi Kesekitaran Kawasan Gak jauh dari Candi Borobudur Karena sebenarnya Dekat Candi Borobudur Ada Candi Mendut Juga ya Piknikers Nah disini Juga ada Satu Cafe yang Ngetren banget Ini adalah Langit By 6 Langit By Pelataran Kalau gak salah Namanya Nah di sebelah kanan Ini adalah Kawasan Pelataran Piknikers Itu adalah hotel Yang sultan banget Karena Harganya juga Semalamnya Lumayan banget ya Tapi Kalau misalnya Mau Memang Ingin Healing Terus Mungkin Ada Momen istimewa Mungkin Kamu bisa Coba Baik resto Maupun Hotelnya Nah mungkin Kamu bertanya-tanya Kira-kira kita mau kemana Nah kita Mau lanjut Ke salah satu Destinasi wisata Yang mungkin Akan mengingatkan Kamu Tentang Satu film Yang cukup Terkenal banget Alias Ada apa Dengan cinta Ya Piknikers Piknikers Destinasi terakhir Adalah Putu Setumbu Ini Destinasi wisata Yang ada di puncak bukit Tapi disini Kamu bisa melihat Indahnya Suasana Di sekitaran tempat ini Yang Adem banget Dan pastinya Kalau misalnya Lihat sunset Mungkin Keren nih ya Atau mungkin sunrise Itu bisa Oke banget Nah makan malamnya Kita berakhir Di Demenake Untuk lanjut Perjalanan ke Jakarta Sampai jumpa dulu Di video kita Saat ini Terima kasih Buat kamu yang sudah nonton Videonya sampai habis Sampai jumpa Wassalamualaikum Bye bye